Intro Oke Bersama saya Suryo Kojo Kita akan ngobrol-ngobrol Inspirasi bisnis Apapun kita akan Ulas dengan tamu kita Dalam Waktu ya 5-7 menit Hari ini kita Kedatangan tamu Mas Sukmono Mas Sukmono ini salah satu Teman Di Pawan Semar Pak Guyuban Wong Semarang Saya ada di banyak Pak Guyuban Jadi mungkin nanti ganti-ganti kaosnya Hari ini ketemu sama teman-teman Pawan Semar Kita ingin ngobrol-ngobrol Tentang bisnis Yang digeluti oleh Mas Sukmono Mas Sukmono ini Dari posisinya sekarang Si Pawan Semar Cibubur Pak Guyuban Wong Semarang yang ada di Cibubur Nah Cibubur itu sebelah mana Apakah Bekasi, apakah Bogor Apakah Jakarta Timur Kita gak akan mendiskusikan itunya Atau ingin mendiskusikan bisnisnya Mas Sukmono Selamat datang Mas Sukmono Mas Ada bisnis apa ini Mas Sukmono Hari ini kita ingin ngobrolin tentang bisnis Bisnisnya termasuk Bicara tentang Pak Guyuban Wong Semarang Masuk kemana Semarangnya Mas Semarang saya di Jatingaleng Mas Oh Jatingaleng Oke berarti Masih di Semarang Tengah ya Semarang Selatan Bukan Semarang Atas Bukan Semarang Bawah Semarang Tengah Kalau Jatingaleng Sebelum Tanjakan Ya Tanjakan itu Depan Pasar Nah itu di rumah saya situ Saya punya antol bersih Oke Apa Mas Bisnis sekarang? Sebenarnya ini saya mengerjakan Untuk produk-produk cetakan Kita mulai dari Pengerjakan awal Mendesain Langsung mengerjakan cetakan Ya saya finishing Untuk konsumen Dan saya juga Menyelenggarakan Pelatihan Untuk Mereka-mereka yang ingin Mendesain sendiri Untuk kebutuhan cetak sendiri Sehingga nanti Mereka akan mendapatkan Apa yang dia inginkan Dan juga harga yang murah Karena cetakan itu Sebenarnya Lebih Banyak Biaya yang dikeluarkan Di Pracetak yang kita tidak kuasai Dan Pemilihan mesin-mesin cetak Yang tidak kita kuasai Sehingga Produksi cetak Menjadi mahal Berarti bisnisnya Di dunia percetakan Tetapi juga Memberikan layanan jasa Untuk pelatihan Dan seterusnya Pelatihan-pelatihan itu In host training Atau ada Kelas Atau gimana Atau Masuk kemana Bisa diundang secara khusus Untuk kemudian Memberikan training Atau gimana Awalnya dulu sih Waktu Saya mengenal komputer Memang otodidak ya Pada waktu itu kan Banyak orang Percetakan menggunakan Komputer Magintos Saya kebetulan Bapak pakai Magintos pertama Saya Kebetulan dulu Basic saya mengajar Saya menggunakan Magintos Pertama kali Dilihat kok Kok Bapak ini bisa Saya sih pada dia belajar Akhirnya kan Mereka Pengen tahu Pengen tahu Menggunakan komputer Magintos itu Karena saya guru Dia percaya Bahwa saya benar bisa Padahal waktu saya Belum bisa ya Dengan demikian Saya semangat Untuk belajar sendiri Akhirnya saya Mereka meminta Untuk mengajari Saya lah buka Privat Di tempat saya Terus Kebetulan saya mengajar Juga Ya Diminta di sekolahan Teman saya membuka kursus Saya ikut Di tempat kursus Gitu Plan bisnis utamanya itu Di Pelatihannya Atau di Eksekusi Printingnya Saya kan juga Membuka Membuka jasa Percetakan juga Membuat Saya juga punya Sablon lah di rumah Jangan-jangan Jadi saya juga Membuka order Menerima order Dari teman-teman Artinya Artinya Bisnis utamanya Di Percetakan Bahwa kemudian Training Dan seterusnya Itu bagian dari OBI Bagian dari OBI Bagian dari OBI Atau bagian Graduate Karena dulu Basic saya Saya mengajar Di sekolah Di SMP Ada jiwa Untuk memberikan Ilmu yang saya dapat Kepada Alhamdulillah Mereka yang telah Belajar dengan saya Itu mereka bisa Membuka sendiri Membuka Adinya sama seperti saya Adinya membuka Percetakan Dan mereka Sukses Tapi ini lebih Lebih ke Apa Layanan Profesional Untuk Apa Untuk Mengajar itu Lebih pada Personal ya Bukan institusi Punya lembaga pendidikan Atau Atau ada Saya pernah Di Digital Studio Yang ada di Depok Yang ada di Bengasi Ada di Ya berapa tempat lah Menang juga Untuk mengajar di sana Dan saya juga Ada sih Teman-teman Mengundang Di kantornya Atau di rumahnya Artinya bisa Bisa menerima Untuk kemudian In host training Artinya Diundang Dari kantor Atau apa Kemudian memberikan Pelatihan Dan seterusnya Boleh diceritakan Kira-kira Bagian-bagian Yang ditawarkan Artinya Oh Apa Pelajaran ini Pelajaran ini Pelajaran ini Atau Biasanya Orang yang Ingin Belajar Untuk Komputer Cercetakan Kan Menggunakan Desain Mereka tidak tahu Program apa Dipakai Biasanya Yang mereka Tahu itu Setting Yang mengetahui Program apa Yang untuk Men setting Sehingga nanti Saya Biasanya Biasanya Program apa Mas Yang dikasih ke mereka Kalau sekarang Atau ada Model paketnya Oh satu hari Berarti ini Dua hari Atau gimana Sisi kebutuhan Kalau saya di kelas Itu kan ada Ada modul Biasanya itu ada Wajibnya kan Di photoshop Corel draw Face maker Instrator Dan sebagainya Tapi kalau saya Sekarang Karena Aplikasi itu Kan sekarang Sudah mudah Dipelajari Dan mudah Dapatkan Selesai dengan Kebutuhan sana Jadi mereka Saya ingin Membuat kaos Langsung aja Saya inilah program ini Sehingga mereka Mereka cepat Untuk menggunakan Aplikasi itu Jadi tidak harus Menggunakan Yang mana-mana Bahkan Hanya satu program Atau lebih Yang penting mereka Bisa dimanfaatkan Dalam belajar Dua kali pertemuan Mereka bisa Praktek untuk Membuat desainnya itu Dan untuk Untuk cetak Sekalian Karena sekarang itu Banyak orang Bisa mendesain Dari kursus-kursus Tapi dia tidak tahu Nanti pada waktu Outputnya itu Bagaimana dia tahu Hanya bisa desain Dia memikir nanti Mencetaknya bagaimana Kesulitan mencetak Bagaimana mereka Tidak tahu Itu biasanya Tapi sekarang Dengan cetak digital Dan seterusnya Kan Tidaklah Tingkat kesulitan Mencetak Kecuali kalau memang Cetak-cetak dalam Jumlah banyak Mencari yang efisien Dan seterusnya Tapi kalau untuk Cetak-cetak dalam Jumlah dikit Cetak digital Aplikasi-aplikasi Yang sekarang Sudah banyak beredar Itu Mempersempit ruang Bisnis Tidak Karena apa ya Walaupun Di Sekarang ada Aplikasi-aplikasi Yang menjadi HP Kesulitan pada waktu Outputnya Digital itu Menggunakan Mesin apa Mungkin dia tidak tahu Ketak-ketaknya apa Nanti proses Cetakannya itu Setelah dicetak Jadinya apa Mereka banyak yang kecewa Dengan menggunakan Aplikasi Android sekarang ya Maka saya Selalu mengajukan Menggunakan PC Supaya Hasilnya Sesuai yang diinginkan Gitu Oke oke Mas Closing Untuk menghubungi Masuk Mono Atau mungkin Bisa sekaligus Mempromosikan diri Silahkan nanti Apa Ke kamera langsung Jadi Apa yang Layanan yang diberikan Masuk Mono Kemudian Bagaimana cara Menghubungi Mungkin lewat Nomor HP Atau mungkin lewat WhatsApp Atau mungkin lewat Email dan seterusnya Silahkan Ya kalau mungkin Saya mungkin dapat Kalau diketik di Google Masuk Mono Mungkin muncul ya Tapi di Facebook Di Instagram Atau di Apa BA Itu ada Nomor teleponnya RBA 0812 012 8823 8551 012 8823 8551 Kalau di Ketik di Google Masuk Mono Double S ya Masuk Mono Nanti akan muncul Yang Double S nya Submono nya Apa Mas nya Mas nya M-A-S-S Mungkin Itu nanti Bisa nyambung ke Twitter Atau di Instagram Ada sana Berarti Di Googling Sudah ketemu ya Begitu ditulis nama Masuk Mono S nya Double Nanti kelihatan Wajahnya Ini benar Ya tinggal dicari Di social media Oke terima kasih Tidak terasa Tidak terasa Waktu Sudah 5 menit Berlalu Ngobrol Tidak terasa Tapi menarik Ini ada Satu penawaran Atau ada Satu bisnis Yang dijalankan oleh Salah satu Anggota Pawan Semar Yaitu Di dunia Printing Di Pelatihan-pelatihan Desain grafis Dan seterusnya Apabila Teman-teman Ada yang membutuhkan Atau pengen tanya-tanya Juga boleh Bisa ke Nomor yang tadi Disebutkan Karena saya tidak hafal Nanti akan ditulis Di Apa Di tampilan Dan sampai ketemu Untuk Teman-teman Ngobrol Bareng Mas Kocel Yang lain Terima kasih Matur